Nah, sekarang kita akan berlebaran di Museum Tamrin ya, MA Tamrin di Jalan Kenali, Jakarta Pusat. Seperti apa sih museumnya, koleksinya? Nah, kali ini kita akan ke sini ya. Jadi, kalau penasaran museum MA Tamrin, ya ikutin aja ya. Karena kita akan keliling-keliling museum di Jakarta, Lebaran Tahun ini. Yuk, kita ketemuin dulu ya pemandu kita, teman kita. Yuk, silahkan yuk. Sekarang kita udah sampai di persus depan rokeh untuk museum MA Tamrin. Tapi kita temuin teman kita dulu ya. Nanti kita minta dijelaskan secara-nya koleksinya seperti apa. Yuk, lihat kalian bersama Romi, Lebaran. Namanya kelebaran ya, Widih. Assalamualaikum. Hei, pok mayak Widih. Apa kabar? Waduh, mohon maaf lahir batin ya. Kita lebaran di Winfini, semua museum. Yuk, jadi pemirsa. Ini adalah Bumaya nih ya, pemandu museum MA Tamrin ya. Belasin dong buat orang teman-teman nanti biar. Waduh, ini apa sih kan itu museumnya ini ya kan? Widih, man. Luar biasa nih ya. Yuk, lihat belah Bumaya. Nah, ini gimana? Tuh, ini apa namanya? Mandanya tuh ada lah. Tidak apa? Eka, emang orang jawa itu apa mbak, mbak. Mbak, waduh. Ini adalah Cang Senayat, museum MA Tamrin. Iya, coba digelaskan alamat dimana sih? Baik, museum MA Tamrin. Salah satu fitur sebarang budaya. Yang dikolakan pemerintah di Jakarta. Berlokasi di Jalan Pernari 2. Nampung 15 menit di Jakarta Pusat. Masuk gang ya? Jalan-nya ya? Iya, masuk ke ilah. Bukankah, maksudnya asap kecil secara jadi umum udah buang sih. Kalau kita ada di Jalan Pernari 2. Wih. Jadi, menghasilkan alamat. Tapi, lebaran gini, banyak dong kalau di Jalan Pernari 2. Kalau lihat pelaporan, enggak? Kalau kemujung ya, kita ada sebiang pemulihan. Iya. Tapi, waktu itu, buang banget biaya di asap-biasa saja. Banyak, kalau tidak menunjuk, asap kita-asap kita. Nah, teman-teman, kalau penasaran dengan musim emang tamrim, bisa kembali ya. Jadi, nanti kalau penasaran, apa aja? Tapi, jangan banyak banyak, kalau ini. Banyak penasaran. Kalau kalau kita beri masing-masing kita semua enggak. Wah, ini apa yang ditanya nih? Ah, iya. Kalau ini adalah peristiwa Kongres Rakyat Indonesia. Yang diselenggarakan oleh Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1930. Di Kongres inilah, ditetapkan beberapa arti berkerja lah. Seperti gendera merah putih, rambut kebangsaan Indonesia raya, dan juga penggunaan bahasa Inggris. Karena bahasa ini akan menjadikan bahasa kebangsaan satu. Gitu. Kokong-gitu, namanya ya? Tapi kanan di sini ada patung apa nih? Ya, ini ada khusus ke budaya petawi. Ini baju apa ini? Kadaria? Baju kebuayaan loncat. Oh, yang Kadaria beda ya? Kadaria, seperti baju kokong kalau Kadaria. Oh, kalau kayak aku pakai batik ya? Nah, ini apa ini? Kalau ini baju gemang. Wih, gemang. Biasanya dipakai kalau kebesar-kebesar. Mantep. Jok, kita sini kok. Kok ini, kayaknya pernah lihat ini di ujung Monas ya? Kalau nggak salah ya? Ya, ada beberapa patung MH Tamrin. Itu ada di Monas ya. Ada berapa? Di Jalan Tamrin juga ada. Nah, di depan ada. Dan di Museum MH Tamrin juga ada. Wih, jadi waduh ini lah namanya Pak Musium Nel Tamrin. Makanya ada tokoh MH Tamrin ya? Ya, sebagai pakelawan nasional juga beli olah pengelak prokol di dalam sejarah kata kota Jakarta. Jadi, kosium ini khusus ya? Khusus, namanya kosium khusus. Ya, perjuangan MH Tamrin kan? Kalau misalkan perbuangan Alex, berarti ada pakot Alex. Bapak boleh. Alex, Alex Klano. Ya, ya, ya. Wah, Lut, ini isinya apa sih koleksinya? Ada buah dengan MH Tamrin nggak berarti ya? Sudah pasti. Mucik MH Tamrin, koleksi koleksinya berkaitan dengan perjuangan MH Tamrin. Itu ada beberapa berupa foto, repro, dan juga ada furniture-furniture ini yang didapat dari rumah MH Tamrin yang di saw besar. Walaupun gedung ini dibeli Pak Tamrin pada awal abad 20, dari orang Belanda, benar-benar menirah. Mas, tapi gedung ini bukan sebagai tempat lingkar. Wah, ini kacanya babak-babaknya romarinya nih, bisa ngaca nih. Wow, ini kacanya dari ujung rambut dan ujung kaki, biasaanku ya. Ini foto-fotonya banyak banget, yuk. Yuk, ini cantik banget kursinya nih. Ini peninggalan MH Tamrin ya, berarti ya. Wow, ini koleksi kamiknya ada juga, buah ini penerbangan banget ya, uangannya ya. Ini biasanya bisa kalau ada seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan waliensi foto inovasi, kita menggunakan konsultas dari biografi. Oh, kalau kita bisa mengorong apa ini ya? Iya. Penuju bisa menyaksikan ilmu tentang penjualan Mbak Tamrin, dari biografi-nya sampai akhir. Ini dari ini semuanya maka cokok-cokok semua nih ya? Ya, ini toko-toko bertahun. Wih, coba di-shoot ya, waduh mukanya mantep banget ya. Wih, luar biasa banget ya, musium M.A.T.A.B. Hah, anggungnya sih, kaitu masih tetap benar-benar ya. Ini namanya prompon, eh, prompon yang ada di sini. Apa namanya, apa, prompon itu siapa sih ya, ha, 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 ha. Ini adalah salah satu instrument musik Tanji Do. Ya, salah satu instrument musik dari Inal Betawi yang dapat mengharus dari musik kebudayaan. Wih, wih, wih. Wih, wih. Wih, wih. Jadi, saya buka ruang audio-video, maka komunitas menempol pembuatan awan manusia-filop. Oh, ini ada ruang apa namanya? Audio-video. 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 Ini bisa kita nonton sini ya, film ya? Film apa ini? Mau diselin? Hah? Nggak usahlah. Kelamaan. Ya, pokok. Nah, sekarang, ruangan ini, tadi kita, setelah lihat ruangan video video visual. Aduh, ya, gitu dah. Ribet banget. Ini apa nih? Diorama apa? Ini diorama menceritakan tentang penggeledahan rumah Yohan Tapi di Selawar Besar. Beliau juga pemerintah India-Belanda itu menentang pemerintah. Pada tanggal 11 Januari, beliau meninggal dunia setelah bikin tahanan rumah Selawar Besar. Ini, makanya karya, kantor, ya. Ini dikolesinya matanya. Ini di. Ini apa? Apa itu nih, Pak? Nah, ini beberapa organisasi-organisasi pergelakan yang kita kenal pada peristiwa sebuah pemuda. Umur negara-negara, ya? Juga dipergelakan yang diberikan atau Pak Karnas sebagai anggotanya atau Pak Karnas sebagai anggotanya atau Pak Karnas ini diberikan organisasi pergelakan. Nah, kalau gedungnya ini dulu seperti apa sih? Kok ini bedul banget, ya? Ya, gedung ini dulu tuh diberi Pak Karnas sebagai kantor sekretariat kaum pergelakan PPPKI. Itu adalah Penufakatan Politik Kebanggaan Indonesia. Dari keaman belanda ini? Ya, ada rapat-rapat organisasi, ada Kongres dan lain-lain juga. Tapi pernah denger buat apa namanya undang ya? Wah, apa itu? Oh, ya itu waktu masih dimiliki oleh Menur Dehas. Oh, Menur Dehas orang Belanda. Wih, kalau bisa foto-foto disini ya. Nah, apa bisa kalau ingin foto disini, kecangkaan kunjungan, ini bisa disini ya. Ini gaya rumah setelah ya, depannya ya. Ini mantep. Ada foto siapa karena gini, Pak? Itu yang kekampingan itu. Istri ya? Ini... Ceritanya dulu seperti ini ya, udah ditahu itu ya rumahnya ya. Depannya ya, tempat santai gitu ya. Ini apa namanya, tasnya ya. Apa namanya, kalau... Ini namanya, Langkan. Langkan, Pak ya? Ini masih pagi nih, kunjungnya belum ada nih. Kita memang sengaja. Ada. Ujung. Masih pagi, pasti nanti sudah banyak nih. Ini apa namanya begini? Nah, ini juga salah satu koleksi. Kota ini, apa? Lanko seri pahlawati-pahlawati. Kalau tidak salah, edaran tahun 1950-an. Nah, ini ada kereta nih, maksudnya tuh ada kereta di sini. Dimana nih maksudnya di asal rumah ini? Mas, penjalanan untuk orang-orang pelajaran di wilayahnya. Ini penjalanan Mali Pakor. Itu rata-rata rumah. Nah, ini... Kalau tidak salah, kan wadudnya kunjung dulu memandikan. Kenapa ini? Ya, ini bantai atau dipang. 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 Nah, dipang. Itu rata-rata rumah. Dibaringkan di sini ketika beliau pahlawati. Oh, gitu. Sebelum diberangkatkan ke Taman Makam Karet Dipak. Terus ini? Ya, dengan menggunakan ini Pak Tamrin. Hah? Jendalian Pak Tamrin diberangkatkan dengan kereta ini. Menuju Taman Makam Karet Dipak dari rumah sawah besar. Sawah besar? Oh, dulu rumahnya sawah besar? Ya, salah. Seperti rumah Tamrin tuh. Oh, ini banyak. Komitera. Teman-teman kalau nggak percaya nih ya. Kesini nih. Waduh, museum eh Mat Tamrin. Ntar kita tengok lorongnya ada masalah koreksi lagi ya. Selatan-selatan ya. Seperti di Barung ya. Saya mau ke itu dulu. Mau keluar korek dulu ah. Ntar ah. Ke belan. A-ah. Lorong tadi. Nah, jadi. Ntar ini kita udah lihat nih ya. Di lorong. Apa? Ada lorongnya? Masih ada kok? Ada lorong. Nah, kita lihat ya. Lorongnya ini ya. Wih. Udah ada kok unjung juga nih. Masa Allah. Ya. Halo. Halo. Wih, ini lorongnya di sini nih. Kemana nih? Nah, ini kita ada ruang kantor juga. Ada pustaka. Pak. Oh, ini yang tadi Agel ya. Kaukho ya. Ini Bani Sadaria yang. Jadi, semuanya ada ukuran dengan budak Tawin nih. Iya. Ini siapa nih? Ini ada malam. Sahabat. Oh, sahabat. Man. Masa. Ini orang sampai kegelakan nih. Nah, ini kuat apa nih kok? No. Ini dua pustaka. Oh, uang lama nih. Aduh juga. Aduh juga. Asing nih ya. Budi. Kita lihat lagi nih. Nah, itu masak. Masa. Eh, ini masih uang lagi. ini juga sebagai tempat pendidikan rakyat ini dulu selain sebagai tempat rapat-rapat, kongres dan lainnya juga tempat pendidikan rakyat memang jadi museumnya ini tahun berapa sih? tahun 1986 1986 baru jadi pendidikan sebagai museum MH Tambring tuh sahabat teman-teman ya udah lama juga ya lalu pantan masih kecil kali ya lalu pantan masih kecil jok kita lihat di depannya sana pepinsa ya tapi ini udah semuanya nih hari ini saya mau ke museum doang juga nih ya namanya kelebaran iya loh terus sekalian kita lihat jokoh lihat tau jokoh yang belum lama ini wah kalo lihat halaman dari sini luas banget jokoh ya halamannya ya 3.400 3.400 wah ini yang ada patung apa kan yang MH Tambring nya ya gini coba sebelah tanah belum untuk itu ini pengguna ya nah pemirsa saya rasa gunjungan saya jurang romi saya ke museum MH Tambring ya bersama pok maya ya teman kita ya sahabat ikhmi anggota ikhmi ya jadi memang teman-teman itu tersebar di seluruh museum ada ya terima kasih ya po ya mohon maaf lahir buat ini ya di maaf aku lanjut ya aku lanjut ya aku lanjut ya dadah dadah